yang demi mempertahankan rumah tangganya karena istrinya misalnya berselingkuh atau istrinya berzina dengan orang lain demi mempertahankan keluarganya dia menahan rasa cembura sampai merugikan dirinya dengan kesehatan hanya untuk mempertahankan keluarganya anak-anaknya, keluarganya, bagaimana nasihat tentang hal ini? Subhanallah Jemaah perzinaan adalah sebuah dosa yang sangat kecil tidak ada hukuman di dunia untuk sebuah tindakan dosa yang lebih buruk dari zina bayangkan zina itu dirajam sampai mati seluruh tubuhnya itu harus melasakan lemparan batu itu sampai mati kalau orang membunuh dibunuh, selesai orang mencuri dipotong tangannya, tapi untuk berzina membunuhnya dengan cara yang sangat keji sekali karena perbuatan dosa ini tidak tidak termaafkan sebenarnya kecuali kembali bertobat kepada Allah SWT bagaimana suami yang mendapati istrinya selingkuh dan dia tahu bukan berita bohong bukan kabar burung dia tahu istrinya berselingkuh dan afon memang yang model kayak gini ini kadangkala muncul dari pasangan yang merasa tidak butuh kepada suaminya salah satu prinsip orang berumah tangga itu saling membutuhkan Allah mengatakan hunna libasullakum wa antum libasullahun wanita itu pakaian buat kalian kalian pakaian buat mereka ketika ada perasaan tidak butuh si wanita akan melakukan perbuatan dosa dan dia tahu suaminya tidak mungkin menceraikan karena suaminya butuh sama dia si wanita yang merasa tidak butuh sama suaminya ketika prinsip ini tidak ada rumah tangga itu mulai retak tentunya si istri merasa dia bisa bekerja sendiri dia bisa dapat penghasilan sendiri dia tidak makan dari suaminya ini bermasalah yang seperti ini maka perlu diperbaiki banyak hal sebenarnya menghadapi istri yang seperti ini tapi yang kedua kalau istrinya masih bisa diperbaiki dipertahankan tidak apa-apa tapi kalau tidak bisa berbaiki ceraikan kalau tidak kita masuk the youth yang tidak akan masuk surga karena dia memiliki dia sebagai istri kita dan kita tidak mengingkari kemungkaran tersebut kita tidak mengingkari orang yang melihat kemungkaran kemudian diem itu disebut syaitanun akhros syaitan bisu kok syaitan sebenarnya ketika melihat kemungkaran itu terjadi bismillah cerai urusan anak-anak subhanallah untuk perceraian jamaah antun baca surat at-tolak bayangkan bagaimana Allah sebutkan tentang waman yattaqillah yaj'allahu makhrajan wairzukhu min haythulayah tasib di surat perceraian surat tentang perceraian karena biasanya orang kalau mau berceraian itu banyak yang dia pikirkan nanti gimana anak-anak nanti gimana anak di depan teman-teman nanti gimana sama mertua gimana sama orang tua banyak yang dia pertimbangkan tapi kalau sudah kasusnya berzina seperti ini dan tidak bertobat istrinya maka ceraikan supaya kita tidak ikut dapat dosanya itu barang siapa yang bertakwa kepada Allah pasti ini Allah kasih jalan keluar dan para jamaah kita perlu melihat kenapa kita menikahi wanita tersebut itu di awal juga innamal a'malu bin niat ini harus kita pikirkan ada seorang salafus soleh asya'biya nah dia cerita tentang ada orang tanya wahai imam aku ini kok merasa hina di depan istriku hina aku di depan istriku gurunya ini diam kata dia mungkin kau menikah untuk mendapatkan kehormatan iya betul dia menikahin wanita ini memandang kepada kehormatan wanita ini dengan bayangan kalau aku menikah dengan wanita ini kehormatan dia akan tinggi mungkin dia dari kalangan bangsawan dari orang kaya itulah penyebabnya kata dia lalu sih yang ditanya ini cerita aku punya empat sodara Muhammad terus apa lagi terus dia bawanya Imran dia cerita kakakku yang paling tua itu nikah karena kehormatan ternyata dia langsung hina di depan istrinya adikku Imran menikah karena kekayaan dan dia menikahi wanita yang lebih kaya ternyata bukan dia tambah kaya malah diperes sama istrinya soalnya lakinya mau kawin karena kekayaan itu malah diperes sama suami akhirnya setelah itu aku ketemu dengan guruku kalau gak salah gurunya ini subhanallah aku lupa guru dia aku ceritakan kondisi kakak dan adikku lalu guruku menyebutkan dua hadith Rasul SAW yang pertama hadith tentang wanita dinikahin karena empat hal kemudian yang kedua tentang hadith bahwasannya wanita yang paling berkah itu yang paling sedikit maharnya lalu aku menikah dengan wanita yang agaminya baik dan maharnya sedikit Alhamdulillah Barokah maka kita perlu memikirkan tadi kenapa kita nikah jangan-jangan kita salah niat hadith 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 hadith